Halo semuanya, semuanya, semuanya di channel program Rejaman Now bersama saya Eko. Sekarang kita akan bahas materi selanjutnya tentang Promise All Method. Nah, kadang-kadang itu kita perlu memperhadapan dengan beberapa proses asing secara sekaligus. Jadi, pada kenyataannya nanti saat kita bikin aplikasi itu jarang banget kita cuma menggunakan satu proses asing ya. Itu biasanya kadang-kadang kita bisa lebih dari satu. Nah, contoh saja, misalnya kita mau ngambil data detail produk hasil pencarian nih. Nah, dari servernya, itu kan kalau misalnya kita satu per satu, itu lama ya. Contohnya kalau kita searching data sepatu dapat 10, nggak mungkin kita ngambil data detailnya satu-satu untuk di-display di halaman pencarian. Nah, biasanya kita akan nge-call 10 data produk tersebut secara asing semuanya, bareng-bareng gitu ya. Jadi, jangan sampai saling nunggu, biar datanya cepat keluarnya. Nah, kalau misalnya menggunakan promise yang biasa, dan satu per satu, itu sangat menyulitkan. Nggak cuma menyulitkan sih, ini ribet banget. Karena kita harus nge-call dulu, setelah itu nungguin sampai selesai, setelah selesai baru nge-call lagi. Dan itu lama banget. Kalau misalnya satu proses butuh waktu 1 detik, untuk mendisplay 10 data, kita butuh 10 detik. Kalau misalnya kita jadikan semuanya asing semua, harusnya dalam satu detik sudah kelar semua. Nah, jadi method all itu bisa kita gunakan untuk menggabungkan beberapa promise, bisa lebih dari satu ya, menjadi promise baru yang nanti isinya adalah array dari promise-promise yang kita gabungkan. Jadi, contohnya kita nge-call data detail product pakai 10 promise gitu ya. Nanti kita gabungkan menggunakan method all, nanti si method all ini akan berisikan array of 10 data product tersebut. Jadi, lebih simple ya. Jadi, kita running semuanya secara paralel, setelah itu kita akan dapetin data array-nya. Nah, kenapa harus kayak gini? Karena kadang-kadang ada proses yang kita butuh dikumpulin dulu datanya baru kita proses gitu ya. Jadi, jangan sampai kita call semuanya 10 kali dan itu ada agak ribet banget untuk nge-handle ketika datanya 10-10-nya masuk. Dengan menggunakan all, kita bisa merge data 10-10-nya tersebut menjadi satu value array. Cara penggunaannya seperti ini cukup sederhana. Jadi, kita tinggal menggunakan promise.all. Lalu, disini array dari promise-promise yang akan kita gabungkan. Contohnya, ini ada 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini akan menjadi promise baru di mana isinya adalah array of hasil dari promise-promise yang kita gabungkan. Jadi, disini kalau kita menggunakan method then, terus disini values-nya berupa array. Array dari semua promise yang kita gabungkan. Nah, untuk lebih jelas kita langsung code aja. Nah, misal disini kalau kita lihat ya. Ini kan cuma satu ya, satu input. Nah, misal kita akan buat lebih dari satu input. Misalnya, disini keyword 2, keyword 3, nasinya 1, 2, dan 3. Nanti ketika kita search, kita langsung tampilkan di dalam list-nya. Jadi, berarti kan ada 3 nih. Kita pengen 3-3-nya jalannya asinkronus, parallel ya. Jadi, jangan satu-satu. Nah, kita bisa gunakan si all ini untuk menggabungkan promise-promisenya. Jadi, disini kita bisa gunakan promise yang satu berarti ini ya. Berarti ini saya akan coba saya komen dulu ya. Biar ini nanti teman-teman bisa lihat codenya. Ini kita akan buat promise yang pertama. Ini promise 1 dari keyword ya. Dari keyword. Promise 1 ini. Promise 2 dari keyword 2. Ini berarti keyword 2. Dan promise ketiga dari keyword yang ketiga. Nah, selanjutnya. Untuk menggabungkan 3 promise ini kita bisa menggunakan promise.all. Dan disini kita tinggal masukkan array promise 1, promise 2, dan promise 3. Nah, hasilnya disini teman-teman sekarang tinggal bisa menggunakan then. Lalu disini adalah function dari values-nya. Dimana values ini adalah array. Jadi, teman-teman bisa menggunakan for each misalnya ya. Nah, saya akan copy yang sebelumnya dulu biar gampang. Jadi, oke. Saya akan gunakan ini dulu aja. Jadi, kita pakai then lagi ya. Kalau ini kan return gini ya. Jadi, disini saya akan return values.map. Nah, seperti ini. Jadi, sekarang disini. Ini values lagi. Berarti ini values of products ya. Karena saya udah map si data array si response JSON dari searching product-nya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan code yang sama seperti ini. Jadi, saya clear product-nya dulu. Selanjutnya yang membedakan adalah berarti sekarang data products-nya kita hampir dari values ini. Jadi, values for each products. Lalu kita ambil data products-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita error. Saya copy paste aja ya. Biar cepat. Dan yang terakhir, finaly-nya juga sama. Saya copy paste. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, disini promise all kita gabungkan ke 3 promise tersebut. Hasilnya dia akan menjadi values dari promise-promise ini. Dimana kita udah tau ya. Promise-promise ini kan hasilnya adalah datanya pencarian ya. Terus, kita pengen ngambil data si products-nya. Jadi, dari data pencarian ini kita map lagi. Kita transform datanya. Kita ambil data yang product-nya doang. Nah, artinya nanti dan selanjutnya datanya udah menjadi array of data product-product. Selanjutnya kita clear product-nya. Dari data product-product ini kita lakukan for each. Lalu product-product-nya kita masukkan ke list. Kalau misalnya error, kita kasih alert. Kalau misalnya setelah sukses ataupun error, kita kasih selesai memproses semua promise misalnya. Nah, sekarang harusnya udah oke. Kita coba tes. Misalnya disini saya Android. Disini iPhone. sepatu. Kita search. Keluar. Yang pertama disini Android semua. Misalnya disini iPhone. Dan disini sepatu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, untuk memproses promise secara asingkronus semuanya parallel. Nah, terus kita pengen gabungkan hasilnya. Itu lebih gampang kita bisa memanfaatkan metode promise yang bernama all method tersebut. Jadi, dengan menggunakan ini teman-teman gak perlu pusing lagi nih untuk menggabungin data hasil dari beberapa promise. Jadi, dengan menggunakan promise kan otomatis semuanya running parallel. Sorry, running asingkronus. Dan kita bisa merge semua data promise tersebut menjadi satu tempat. Menjadi satu array dengan menggunakan metode all. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.